Untuk bahasanya biar tetap Inggris Cuman Jamnya kita ganti ke Indonesia Kita akan pilih Kita cari Indonesia Bentar Kita cari dulu Indonesia Indonesia Bentar Kita lihat Indonesia Setelah itu Oke selamat pagi Kali ini saya akan membuat video Tentang cara Menginstall Windows 7 Windows 7 Di VirtualBox Langkah pertama Kalian buka terlebih dahulu VirtualBox nya Kemudian Di bagian ini kalian pilih New atau baru Nah di bagian name ini Kalian Kasih nama Misal Kita tulis Windows 7 Atau Windows 10 Beralih ke bawah Kita pilih yang Windows 7 Tapi yang 32 bit aja Karena hanya untuk percobaan Di sini Saya masih pakai yang tetap Tinggal next aja Kemudian Pilih ini Next Nah kalau yang ini Kalian pilih yang bagian ini Lalu Setelah ini Tinggal next Untuk ini Kita tetap saja Next Untuk bagian yang ini Untuk bagian yang ini Kalian Sesuaikan dengan kebutuhan Nah untuk ini Saya hanya memakai sekitar Berapa Sekitar 25 aja Setelah kita tentuin Ini berapa Nanti Kita tinggal Pilih next Kita tentuin terlebih dahulu Karena tidak bisa pas Kita bikin manual Terus Kita next Proses belum selesai Ini hanya Pembuatannya Kemudian kita akan setting Untuk setting Kalian tekan Terus Di sini Kita akan Lihat Di bagian menu Store Di bagian ini Itu masih ada yang kosong Terus Itu Di bagian Samping Kalian pilih saja Dari Driver CD yang sudah kita download Tadi Ini dia Ini yang Tadi saya download Windows 7 32 bit nya Kemudian Tekan Oke Setelah proses ini selesai Settingannya Kita tinggal Klik start Atau mulai Nanti Akan ada Pop up Atau Tampilan sendiri Yang akan muncul Yang akan muncul Kita tunggu saja Sebentar Nanti akan muncul Tampilan dari Setup Windows 7 nya Instalasi nya Nah Nah ini dia Tampilannya akan Seperti ini Oke VirtualBox Saya pakai Versi 6.1 Ini proses Instalasi Kurang lebih Seperti ini Oke Starting Windows Sudah mulai Kita Untuk Layarnya Kita buat mode Yang pas saja Biar enak Dilihat Kita perbesar Sedikit Biar lebih Jelas Oke Starting Windows Sudah sampai Logo Nah ini Untuk Bahasanya Biar tetap Inggris Cuman Cam nya Kita ganti Ke Indonesia Kita akan Pilih Kita cari Indonesia Bentar Kita cari dulu Indonesia Indonesia Bentar Kita lihat Indonesia Setelah itu Tinggal Tekan Dan Install Note Tunggu dulu Loading Dari Setup Ink Starting Untuk Kecepatan Instalasi Itu Tergantung Dari PC Kemampuan PC Semakin Mumpuni PC Maka Proses Instalasi Pun Akan Semakin Cepat Namun Karena Saya Menggunakan PC Jadul Ya Lumayan Agak Lama Setelah itu Itu ada Checkbox Kalian Kalian Tenggal Cek Saja Kemudian Next Disini Kalian Pilih Saja Yang Custom Ya Jangan Yang Upgrade Tapi Pilih Yang Custom Pilih Disnya Disnya Cuman Satu Yang Tadi Kita Buat Yaitu 25 Gigab Terus Next Tengah Kita Tunggu Sebentar Disini Proses Instalasi Windows Sudah Kita Mulai Itu Mulai Dari Komponen Windows Sekarang Expand Windows Ini Agak Yang Lumayan Lama Itu Ini Yang Disini Kita Tunggu Sampai 100% Untuk Videonya Ini Saya Percepat Saja Ya Karena Kalau Saya Utuh Tidak Dipercepat Di bagian Instalasi Ini Lumayan Memakan Waktu Tentunya Kalian Akan Bosan Melihat Prosesnya Jadi Ini Video Saya Percepat Biar Proses Dari 1% Ke 100% Lebih Cepat Biar Tidak Terlalu Lama Yang Penting Kalian Yang Penting Kalian Bisa Tahu Proses Dari Awal Sampai Akhirnya Dan Kalian Bisa Langsung Praktekkan Sendiri Kita Tunggu Sampai 100% Sampai Proses Instalasi Fitur Instalasi Itu Apa Lagi Terus Kemudian Kita Tunggu Sampai 100% Terlebih Dahulu Sudah 100% Oke Tinggal 2 langkah Lagi Satu Langkah Lagi Kita Tunggu Tinggal Satu Langkah Lagi Ini Proses Akan Selesai Sebenarnya Cara Install Windows 7 Itu Sangat Mudah Baik Itu Di Virtual Box Maupun Biasa Itu Tetap Sama Kemudian Ini Tunggu Saja Sampai Restart Nah Ini Akan Restart Secara Otomatis Biarkan Saja Ini Sudah Mulai Startup Mungkin Karena Tadi Agak Lumayan Lama Ini Saya Refresh Terlebih Dahulu Laptop Saya Refresh Terlebih Dahulu Biar Agak Ringan Prosesnya Oke Ini Nah Setelah Tadi Restart Secara Otomatis Akan Kembali Lagi Ke Proses Meneruskan Proses Yang Tadi Belum Selesai Ini Dia Kita Tunggu Saja Kalau Sampai Sini Ini Sebenarnya Prosesnya Sudah Tidak Akan Lama Lama Tadi Terima prosesnya sudah mulai mulai ini detik-detik instalasi mau selesai itu seperti ini sudah muncul setup will continue apa itu after restarting dia akan restart ulang biarkan saja sampai proses selesai tidak perlu tekan apa-apa biarkan starting lagi windowsnya nanti setelah windows ini setelah selesai botting dari logo ini secara otomatis dia akan muncul seperti ini setup is preparing your computer for price maklum bahasa inggrisnya belepotan tapi yang jelas kurang lebih seperti itu disini kalian tulis nama terserah kalian mau kasih nama apa saja boleh tapi untuk contoh untuk sample saya nanti akan kasih nama disini disini saya akan tulis nama bentar yosi gitu aja yang mudah diingat sesuai nama channel youtube kemudian next untuk bagian password jika kalian tidak menginginkan adanya password tinggal klik next disini karena belum ada serial numbernya centang aja atau pilih skype di skype aja nanti dikasih nanti pilih bagian atas sendiri timenya sudah Jakarta klik next next ini tinggal pilih yang public aja sudah proses instalasi windows 7 ultimate sudah selesai prosesnya cukup mudah ringkes dan lumayan singkat dengan kondisi laptop jadul ini lumayan singkat buat kalian yang sudah mempunyai bootable flash disk itu instalasinya akan lebih cepat lagi dibandingkan install lewat CD nah ini setelah proses ini selesai kita sudah bisa menggunakan windows 7 ultimate ini pada dasarnya install windows 7 di pc maupun di virtual box itu sama saja tidak ada bedanya nah ini dia proses sudah mulai selesai jadi istilahnya begini kita install di virtual box itu kita install windows di dalam windows itulah kegunaannya nah ini sudah saya coba sudah lancar berarti ini sudah bisa digunakan oke saya rasa cukup sekian tentang tutorial cara install windows 7 windows 7 di virtual box tutorial ini juga bisa kalian praktekkan untuk install windows 7 di pc tidak hanya di virtual box saja jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar cukup sekian terima kasih video-video yang terbaru